Oke, balik lagi teman-teman, kali ini saya masih akan share pengalaman saya merubah roadback menjadi sepeda gravel Keuntungannya disini bahwa sepeda kita bisa main di berbagai medan ya Kalau roadback itu biasanya cuma enak di asfal atau jalan yang halus saja Kalau menjadi gravel, kalian akan lebih merasa nyaman ketika ketemu jalan yang macam-macam Jalan pebatuan, jalan rusak, dan lain-lain Di Bekasi, kalau melihat mencari rute yang ini, ini ada di perumahan di Raga Deniziki Jadi memang dia menyediakan trek jalur sepeda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sepeda saya bisa pakai di jalan tanah, nanti kalian bisa lihat videonya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! masih aman fokus Hai masih aman Hai sedangkan untuk yang frame tengah ini mepet banget Hai kalian bisa lihat jaraknya kalau yang pas di frame tengah dia kena sama FD nya tapi masih jarak aman karena tidak mengganggu perputaran roda mungkin jaraknya paling cuman sekitar 2 mili atau 3 mili mungkin nanti akan jadi masalah ketika saya mainnya ini ke jalannya yang becek terus disini nyangkut tanah dan lain-lain mungkin akan bermasalah tapi berarti tinggal di kitanya aja yang pinter-pinter cari medan jangan dipaksain juga kalau akhirnya ketemu jalan yang becek jangan untuk area belakang masih aman banget karena space nya masih lebar banget kemarin ada yang sempat tanya kalau misal pakai u-brake seperti apa menurut saya sih masih oke masih bisa masuk cuman emang si FRC 38 yang generasi 2 ini dia nggak ada dudukan kan untuk u-brake jadi ya Oh ada mungkin bisa pakai yang disini tapi yang bukan model yang Hai yang belakang juga sama yang saya pakai ban kenda 700 38 C dengan reflektor lain Hai bandalam 700 35 garis miring 40 C ini penampakan sepedanya sekarang kalau untuk jarak jauh ini saya kasih tes untuk peralatan mobbing lain-lain dan lain-lain ini untuk bekel kamera untuk HP dan lain-lain kita pasang disitu ini tampilannya selamat menikmati 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 selamat menikmati